Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugengrawu Ahlan wa sahlan Selamat datang di Bymasby Channel Media untuk berbagi Informasi dan pengalaman Seputar kuliner Dan traveling yang ada Di Nusantara Salam berbahagia Salam sehat selalu Untuk semua teman-teman setia Bymasby Channel Kali ini saya mau ajak teman-teman Itu ke daerah Tarang Tepatnya ada di Karawaci Dan ini ada di jalur utama Jalur Karawaci Saya mau ajak teman-teman untuk Mencicipi dan mereview makanan yang ada Di warung sambel gledek Wah dari namanya keren Sambel gledek Jadi ini adalah warung yang spesial Memberikan menu-menu yang pedas Luar biasa Jadi ceritanya pas itu Lagi gak sengaja jalan-jalan Terus lihat warung Dengan tampilan yang sangat menarik Disini tempelan baliho nya banyak banget Penasaran kan Jadinya mampir Dan ternyata disini menyediakan Aneka macam menu Ikan asin Ini banyak banget Ada ikan pedah Ikan jambal Dan juga Macem-macem banget Ikan asin yang Saya pun gak hafal itu ikannya apa aja ya Dan ada juga Cumi kering Tapi tenang Selain menu-menu itu Ada juga menu Ayam Dan juga ada menu pilihan yang lainnya Jadi kalau teman-teman yang Kurang berminat dengan ikan asin Itu ada menu ayamnya juga Penasaran kan Kita akan langsung masuk aja Ke warung ini Dan akan mencicipi Makanan yang ada disini Begitu masuk Kita akan langsung disambut Dengan banyak banget Baliho yang ada disini Dan ini adalah gambar Untuk menu-menu yang tersedia Di warung ini Dan juga disitu tertulis Beberapa cabang dari warung ini Yang ternyata cabangnya itu Cukup banyak Kali ini saya pesen menu makanannya Itu ikan pedah Dengan sambal pedasnya ya Ini sambalnya ada dua macem Sambal merah sama sambal hijau Terus daya makan disini tuh Gak sendirian Jadi ada temen Dan mereka itu pesen ayam Bakar dengan Teri gorengnya Yang plus sambal pedasnya juga Dan untuk sayur pelengkapnya Itu saya pesen Ada cah kangkung Atau tumis kangkung Dan juga Tumis labu Oke menu sudah siap Dan nampaknya sudah minta Untuk langsung kita lahap ya Oke seperti biasa Sebelum kita makan Jangan lupa untuk berdoa Dan pertama Kita akan icip Untuk cah kangkungnya ya Oke Kita akan kombinasikan Cah kangkung ini Dengan ikan asin Beserta sambal geledeknya Apakah sambalnya ini Benar-benar pedas banget Bikin kita jadi makin wow Tapi karena kita pesen dua sayur Kita akan Cobain semuanya Kombinasikan Cah kangkung Kemudian ada labu Dan Tentunya Dengan menu utamanya Yaitu Ikan pedas sambal geledek Oke Mari Kita coba teman-teman Selamat makan Bismillahirrahmanirrahim Kita ambil Ikannya sedikit ya Karena ini nampaknya asin banget Jadi jangan banyak-banyak Langsung kita cocok ke sambalnya Dan kita Makan Dengan Nasi Oke Suapan pertama Itu Ikan asin Dengan sambalnya Dan nasi Hmm Uh Benar Jadi inget Menu-menu rumahan Di kampung alaman ya Jadi menu-menu ini Sederhana banget Tapi Rasanya Alhamdulillah Enak sekali Teman-teman ya Oke Kita coba Dengan sayurnya Kita cakangkung Kemudian ada juga labu Nah ini buat teman-teman Kalau Makan Itu Sangat disarankan Kita bisa mengkombinasikan Antara Lauk Sayur Nasi Dan juga Tentunya minumannya itu Yang sehat ya Nah ini kalau ada istilah dari kesehatan ya 4 sehat 5 sempurna Cuman ini saya gak minum susu sih Saya minumnya itu ada Es timun Oke ini Kauan saya pesen apa tuh Teri Teri cilik Teri cilik Oke Ini sama sambelnya mantep banget ya Ini sama cak kampung Maka labu Ini Siapa nih Namanya siapa Namanya 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 Ridwan Oke Gimana rasanya Mas Ridwan Sambel sama terinya Juara Sambel sama terinya Enak ya Mantep Bikin sampe Nangis-nangis ya Oke Bener Jadi kalau namanya Sambel gledek Bener ya Mantap Oke Cocok ya Cocok ya Oke Wah ini Pak Bos nih Pak Bas Makan apa Pak Bas Ayam penyet Ayam penyet Rasanya gimana Pak Bas Pedas Pedas Tapi enak Nasi nambah tuh Pak Bas Cukup Cukup Asli Ridwan Nasinya nambah kan nih Setengah Setengah Oke siap Mantap Oke kita lanjut ya Jadi bener banget ya Teman-teman ya Yang namanya Makan bersama Makan bareng Seperti itu dengan keluarga Ataupun dengan teman-teman Dengan sahabat kita Itu memberikan efek Pada saat kita makan Lebih nikmat Jadi memberikan Kenikmatan yang lebih Pada saat kita makan bersama Beda rasanya Dengan kita makan sendiri Coba deh teman-teman Cobain Pasti akan lebih Seneng dan lebih enak Kita makan bersama Jadi Kalau di dalam Ajaran Islam ya Itu ada Salah satu sunnah Itu namanya Sunnah makan bersama ya Jadi dahulu Rasulullah SAW Itu juga pada saat makan Beliau Itu sering mengajak Para sahabatnya Untuk makan bersama Ternyata setelah Dijalankan Itu memang Ada kenikmatan khusus Pada saat kita makan bersama Ini mungkin ada teman-teman Yang pengen makan Sama saya Seartis banget ya Kayak udah Ini udah terkenal aja ya Siapa yang mau makan bersama Boleh Tinggalkan di kolom komentar ya Atau mungkin punya Rekomendasi tempat makan Yang dekat dengan Tempat tinggal dari teman-teman Silahkan komentar Silahkan komentar Atau bisa Bisa langsung Ke IG saya Itu ada Bymasbaya Underskos Afandi Nanti bisa dilihat Di deskripsi Tinggalkan Komentar Di postingan saya Di IG Ataupun bisa langsung DM di IG Insya Allah Akan saya respon Kalau teman-teman Punya rekomendasi tempat makan Yang memang menarik Dan perlu Untuk dicoba Ini Nikmat banget teman-teman Makan disini Jadi untuk teman-teman Yang bercinta pedas Datang ke Warung Sambal Bledek Ini mantep banget Dan warung Sambal Bledek Ini Bisa teman-teman Jumpai Di banyak tempat Jadi enggak jumpa disini Yang ini tuh Ada di Karawaci Tapi ada juga Di beberapa Cabang lain Di sekitaran Angrang Dan Jakarta Kita teman-teman Tinggal pilih Mana lokasi Yang terdekat Nah ini Alhamdulillah Sudah habis Alhamdulillah Menurut sudah kenyang Hati senang Oke ya Sekarang kita mau Minum Es timun ya Karena ini Es timun seger banget Kalau kita minum Di siang hari Terutama suasana yang panas Dan es timun ini Alami dan seger banget Karena bahannya itu Pakai timun Murni ya Tidak ada campuran apapun Jadi timun Itu dikupas Kemudian diserut Dan ditambahkan dengan Air Es Dan juga gula Nah teman-teman di rumah Bisa juga Yang mau cobain Bikin es timun ini Oke saatnya kita bayar nih ya Tadi saya pakai Ikan bedak Nasinya Satu setengah Sama Es timun Jadi 28 28 totalnya Oke Dengan masih apa nih Johan Oh asli Tangerang sini mas Aslinya rangkas Rangkas Warungnya mantep banget ya Menunya banyak Cabangnya udah banyak Cabangnya ada 12 Cabangnya ada 12 Buka setiap hari Buka dari jam 10 Sampai Jam 3 pagi Emang menunya spesial ya Ikan asin Oh ini mantep-mati Jarang-jarang kita ada Menuh-menuh ikan asin itu Yaudah Oke ini udah lama Buka disini Tiga minggu Oh berarti baru dong Oke oke mantep Semoga laris ya Ini Punya sendiri atau Karyawan ini Karyawan Oke oke Yaudah Terima kasih mas Johan Sampai ketemu lagi ya Semoga sukses Assalamualaikum Untuk yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Yang ada di pojok kanan bawah Warna merah Agar teman-teman tidak Ketinggalan update video-video terbaru Dari By Mas By Channel Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video-video bagus selanjutnya Tetap di By Mas By Channel Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih.